Saya bersyukur bisa terjun ke dokumenter karena satu film atau dua film kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Artinya ada banyak pengetahuan yang saya dapat ketika saya membuat film dokumenter. Dan film Eye of the Day itu memang didesain untuk film bioskop layar lebar. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata di Eropa atau di Belanda itu film dokumenter itu bisa diputar di bioskop komersil yang berdampingan juga dengan film-film Hollywood. Jadi karir pertama saya didokumenter itu posisinya sebagai sinematografi dari sutradara Belanda Leonard Rettelheimridge. Judul filmnya The Eye of the Day. Tidak tanggung-tanggung pengalaman pertama didokumenter langsung di situasi demonstrasi mahasiswa tahun 97 untuk menggulingkan Soeharto. Jadi disitulah tantangan yang paling berat pertama kali terjun dokumenter sebagai kameramen dengan situasi yang kacau, dengan situasi yang begitu cepat, dengan perubahan iklim politik yang tidak menentu dan segala macamnya. Ini yang membuat saya sedikit terbiasa dengan membaca situasi dan kondisi dan juga memprediksi apa yang akan terjadi setelah itu. Artinya memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi. Di pengalaman saya selama membuat menjadi kameramen dari Leonard dan juga dari orang-orang yang lainnya, itu melatih insting saya dan naluri dan juga kepekaan terhadap membaca situasi dan segala macamnya. Bagaimana mungkin karena situasi yang begitu besar, begitu cepat, begitu resikonya tinggi dan segala macamnya, tentulah tidak mudah untuk terjun ke hal yang seperti itu. Pertama ya pasti syok, kaget dan segala macamnya, tapi lama-terlama itu menjadi sesuatu hal yang terbiasa. Gimana tidak biasa syuting seperti itu selama 4 tahun dan segala macamnya. Dan dia diselang film, diselah-selah syuting dengan Leonard, saya juga syuting bersama teman-temannya Leonard juga, yang lainnya. Seperti sutradara dari Belanda juga, umur 60 tahun, perempuan, dan dia ajak saya ke timur-timur tahun 1999 sampai tahun 2000. Sebenarnya sih syutingnya nggak sampai 4 atau 5 bulan, tetapi karena kondisi dan situasi di timur-timur itu yang tidak bisa kita pulang. Artinya kita terpunci di dalam negara yang sedang hancur dan antar-berantah. Jadi kita masuk itu, kota Dili dalam keadaan jujak pendapat waktu itu. Jujak pendapat, semua dievakuasi dan segala macamnya, sampai evakuasi terakhir. Tetapi sutradara saya ini memutuskan untuk bertahan di timur-timur. Karena kita harus syuting apa yang terjadi setelah ini di bumi hanguskan dan segala macamnya itu. Ini yang membuat saya sempat down juga, bagaimana mungkin ini pasti kita nggak bisa pulang atau apa segala macamnya. Dan emosional apa segala macamnya terjadilah di sana kan. Tetapi akhirnya terselesaikan juga dengan baik dan saya pulang dengan selamat sampai saat ini bisa ngobrol di sini begitu. Dan ternyata sutradara yang bawa saya ke timur-timur juga memiliki, saya terkesan sama dia, satu adalah saya sebenarnya belum pernah ketemu sama dia. Zaman dulu kita pakai handphone, handphone masih batu batah tahun 97 dan telpon waktu itu saya masih kos. Artinya internasional, call a call namanya. Jadi kita menelpon, tagihannya ada di sana gitu loh. Bagaimana cara dia memanage saya agar bisa ketemu sama dia itu di kota Dili gitu loh. Padahal saya belum pernah ketemu sama dia. Dia mendapatkan nama saya itu rekomendasi dari Leonard juga di Belanda. Jadi ketika saya diatur sama dia dari Jakarta, Jakarta ke Bali, Bali ke Kupang, Kupang langsung ke Dili saya naik pesawat WFP, World Food International gitu loh. Jadi pesawat bahan pangan internasional. Terus abis itu di Dili saya diatur lagi sama orang-orang untuk mengurus dokumen agar saya bisa masuk ke sana. Karena situasi di kota Dili saat itu lagi genting-gentingnya juga jejak pendapat. Dan milisi juga lagi so force dan shock terapi kepada orang-orang gitu loh. Jadi ketika saya pertama kali ketemu sama dia, saya baru kaget. Ternyata sutradara saya ini umurnya 60 tahun. Waduh perempuan, waduh. Bagaimana mungkin di kancah seperti ini dapat sutradara yang seperti ini. Karena saat telepon-teleponan kan kita nggak bisa tebak dia umurnya berapa-apa segala macem. Terus abis itu, secepat mungkin dia ingin paham style saya syuting, jadi dia menyerahkan satu kamera mini di VVX1000 juga seperti yang dibawa Leonard itu. Dia menyuruh saya untuk hari ini kamu syuting apa-apa aja yang kamu suka di seputaran kota ini gitu loh. Suka, bebas artinya gitu kan. Oke saya berangkat dan saya syuting lah. Waktu itu saya syuting sudah mulai ada kapal UN, UN itu kan yang memfasilitasi untuk jejak pendapat. Terus ada mobil-mobil UN juga, apa segala macem. Artinya masih bersifat administrasi, belum all force, belum kekuatan militer. Sebentar, saya syuting lah gitu kan. Oke malamnya saya kembali dan dia playback hasil apa yang saya tonton dan dia dan saya dampingin dia. Terus dia berkata, oke saya suka close up seperti ini, oke saya suka ini. Kalau kamu mau ambil white itu usahakan seperti begini, ini udah bagus tapi kurang begini, kurang begini. Artinya dengan waktu yang sangat singkat, kita udah saling paham satu sama lainnya gitu loh. Artinya saya juga terkesan dengan trik yang dia kasih ini adalah ini yang paling cepat untuk memahami isi kepala si kameramen oleh direktor. Dan si kameramen juga bisa mengetahui apa yang dimaksud dan dimau oleh sutradaranya. Ini trik yang sangat efektif sekali, saya sedikit terkesan sama dia. Dan yang saya terkesan lagi sama dia itu, dari awal saya ketemu sama dia, sampai saya mau pulang, dia tidak pernah memberitahu jalan cerita film yang dia mau bikin itu apa. Tidak pernah kasih tahu. Terus dia juga tidak pernah kasih tahu kita dari mana, artinya kita syuting untuk apa dan dari media atau apa mana. Dia tidak pernah kasih tahu. Setiap saya tanya itu dia bilang, tenang saja dokumen kamu ada sama saya, semuanya komplit apa segala macam. Tenang saja. Ketika saya tanya ceritanya apa dia, dia cuma beralasan bahwa ya nanti ajalah saya omongin, saya masih pikir-pikir. Dia selalu berbicara mengenai masih saya pikirkan, masih saya pikirkan. Dan setelah saya terakhir meninggalkan dia, saya tanya lagi, sebenarnya yang kamu bikin itu apa? Terus dia menjelaskan, terus yang kedua saya tanya lagi, kita ini sebenarnya bikin ini itu buat siapa? Dia menjelaskan lagi, baru saya kaget langsung. Dan saya bisa menduga kenapa dia melakukan seperti itu kepada saya. Karena situasi perang seperti itu, kita tidak tahu mana musuh, mana mata-mata, dan mana yang lainnya. Dia khawatir nanti kalau saya ngomong banyak sama orang, apa segala macamnya, ini akan bisa membuat resiko kita gitu loh. Yang lebih fatal lagi. Walaupun selama kita syuting di timur-timur itu, adrenalin saya cukup, cukup gila-gilaan. Shock therapy, nutut lemes. Saya juga baru tahu, ternyata kalau orang lagi shock itu, haus-hausnya minta ampun. Saya bisa minum satu teko air segini langsung, dengan cepat ternyata. Kalau orang lagi shock itu. Pokoknya itu pengalaman yang paling pahit sekali untuk shooting dokumenter pertama saya. Kalau di Jakarta, saya masih bersentuhan dengan mahasiswa, masih urusan perang batu, lempar batu, peluru karet, peluru hampa, dan beberapa peluru isi. Paling juga water cannon, gas air mata. Tetapi situasi perang seperti di timur-timur, bukan perang sebenarnya, bumi hanguskan sebenarnya. Itu tidak ada hukum di situ. Saat itu kartu, dokumen, media, apa semuanya tidak berlaku. Siapa yang peduli ketika ada yang membunuh Anda di saat itu, siapa yang peduli. Dan setelah itu kan para milisi langsung mengungsi ke wilayah Indonesia gitu loh. Artinya setelah mereka membunuh, mereka menghilangkan jejak gitu loh. Dan itu tidak akan bisa terlacak kapanpun gitu loh. Kalau ada peristiwa fatal seperti itu. Jadi setelah dari timur-timur, saya memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan lagi yang sangat berisiko seperti itu. Karena itu sudah cukup lah buat saya. Walaupun tawaran yang berikutnya itu seperti peristiwa di Ambon masih, di Papua masih, di Aceh masih, dan di Sampit-Sambas masih. Tapi saya tidak ambil. Saya cukup dengan pengalaman saya yang di timur-timur saja. Saya sudah cukup lah. Artinya begini, selama syuting the day of the day sama Leonard dan teman-temannya lainnya, Saya juga menjadi kameramen, teman-temannya dari beberapa asosiasi media di Eropa. Saya yang tadinya tidak mau menyentuh ke wilayah politik, tidak mau memikirkan politik, Akhirnya mau tidak mau saya pikirkan dan akhirnya saya mengerti apa itu politik, apa itu rakyat, apa itu kekuasaan, apa kapitalis, sosialis, komunis, dan segala macamnya itu. Baik itu politik dalam negeri seperti Indonesia dan juga politik internasional dan NGO-NGO yang lainnya. Jadi, saya selama syuting pengalaman di demonstrasi dan situasi-situasi yang beresiko seperti itu, membukakan mata saya akan melihat sesuatu hal, the real thing itu, sehingga saya berpikir, mungkin saya manusia paling beruntung, saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa ini, biarlah ini saya simpan menjadi suatu pengalaman buat saya gitu loh. Artinya, saya bersyukur bisa terjun ke dokumenter, karena satu film atau dua film, kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Artinya, ada banyak pengetahuan yang saya dapat ketika saya membuat film dokumenter. Terus, saya juga mempunyai banyak teman dan berteman. Setiap masuk ke dalam satu wilayah, kita harus berkenalan sama satu kampung itu. Dan begitu juga kampung yang lain dan yang lain, dan akhirnya kita bertambah wawasan dan juga bertambah pertemanan dan juga bertambah pengetahuan kita. Jadi, ini yang saya suka dari dokumenter. Setiap satu cerita yang kita syuting untuk dibikin film, kita akan tuntas untuk memahaminya gitu loh. Memahaminya. Untuk saat ini, saya hampir semua yang ada di dalam tema-tema dokumenter sudah pernah, ya, flora, fauna, suku, apa, politik, apa, sampai terorisme, sampai perang, sampai ke orang gila di rumah sakit jiwa, apa semuanya, sex life juga pernah. Jadi, membukakan mata saya akan peristiwa-peristiwa nyata di kehidupan ini. Ini yang saya sangat menghormati untuk film-film dokumenter.